Kemudian ketika kalau itu jimat itu dibuka, maka jimat itu bertuliskan dua kalimah syahadat. Karena memang jimat kalimah sodor ya dari ajimah kalimah syahadat. Jadi dua kalimah syahadat itu yang mempunyai nilai yang istimewa. Maka Dalang akhirnya menerangkan, oh ini jimat ini yang paling penting. Sehingga dua kalimah syahadat itu terdiri dari syahadat tawhid dan syahadat rasul. Maka dalam syahadat tawhid, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga banyak ayat-ayat yang mendukung, sehingga ada beberapa makna yang setara dengan kalimat La ilaha illallah. La ma'budah illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La rozikah illallah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. La ghayyata illallah, tidak ada tujuan kecuali Allah. La hakimah illallah, tidak ada yang membuat hukum seadil-adilnya kecuali Allah dan lain-lain. Nah ini, akhirnya ketika diterangkan lebih luas lagi, maka disinilah mulai. Paham penonton yang tadinya, oh iya banyak paham tentang dinamismo, animismo. Percaya kepada tadi benda yang mempunyai kekuatan gaib. Ada juga yang bahwa semua setiap benda itu ada mempunyai ruh. Termasuk kaitannya benda mati, ada kaitannya dengan cincin, ake, itu yang dianggap punya kekuatan gaib, ruh. Bahkan bisa berdialog dengan nenek moyang sudah meninggal dunia mau 100 tahun yang lalu pun. Ya, itu masih dipercaya oleh mereka itu. Akhirnya mereka sudah mulai paham berubah ketika dalam menyampaikan itu. Nah, ini lambang dari syahadat tain berarti ini menunjukkan rukun Islam yang pertama. Syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, disini kalau lihat dalam firman Allah surat Al-Azab ayat yang ke-21 Allah berfirman. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat dan juga banyak berdikir kepada Allah. Nah, oleh karena itu melihat ini, syahadat yang kedua berarti apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. ini menjadi dasar hukum. Sehingga kita harus mengikuti apa yang menjadi sabdanya. Nah, oleh karena itu kalau melihat dari dua syahadat atau syahadat tain. Dari yang pertama syahadat tauhid dan yang kedua syahadat Rasul. Maka ini bisa disimpulkan melihat surat Al-Imran ayat yang ke-31. Katakan, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Tentu Allah juga akan mencintai kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi melihat seperti ini, berarti kita harus mengikuti firman Allah dan mengikuti sabda Rasul. Walhasil berarti dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya akhirnya Rasulullah bersabda. Aku tinggalkan dua perkara, barang siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka tidak akan sesat selamanya. yakni Al-Quran dan Sunnah. Nah ini makanya dalam lakon atau judul jimat kalimah sadah atau jimat kalimah sadah ini, intinya adalah supaya yang tadinya belum bersyahadat, akhirnya jadi bersyahadat, makanya menjadi masuk Islam. Maksudnya adalah seperti itu. Nah, dalam pertunjukan wayang itu sering ada selingan yang namanya Goro-Goro. itu ponokawan. Ada Semar, ada Petruk, Bagong, Nolo Gareng. Itu kalau dilihat dari sisi Bahasa Arab sebenarnya ada. Semar itu dari Simar, Simar itu paku. Paku yang ditancapkan dalam dinding menjadi satu kekuatan. Petruk, Bagong, Nolo Gareng itu dari Patruk, Bagong, Nala Khairan. Oh, berarti tinggalkan yang jelek-jelek, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan ambil yang baik-baik, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Intinya adalah ya taqwa juga kalau dalam satu kata. Nah, oleh karena itu maka disinilah. Sehingga dalam pertunjukan yang seperti ini, yang pada akhirnya nilai-nilai dakwah Islamia, khususnya dalam melakukan jimat Kalimusundi ini luar biasa. Karena ini justru, apa namanya, menjadi dasar akidah Islamia. Maka yang kedua dilambangkan oleh tadi, Werekuduro. Orang sudah menyebutnya Bima. Dia selalu agak nunduk dan pakai ajikuku ponconoko. Oh, ponco itu lima. Oh, berarti ini menunjukkan orang nunduk itu menunjukkan orang yang sholat, sholatnya lima waktu. Sekaten, kalau tadinya dari, walaupun dari syahdatain, kalau tiba-tiba langsung syahdatain, mungkin bubar semua. Tapi dengan kata sekaten, akhirnya, oh, ternyata pelaksanaannya biasanya 40 hari sebelum, maulid Nabi, jadi peringatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!